Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ramakulunis Azahra dari kelas 11 IPS 1 Absen 30 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai soal turunan fungsi tipe UTBK-SNBT atau SBMPTN Oke, cikirau Oke, berikut adalah soal yang akan saya jelaskan Soal yang akan saya jelaskan ini dalam bentuk pilihan ganda dan ini saya dapatkan dari channel youtube-nya Tridaya Online Tridaya Online ini bukan bimbo bimbo Tridaya Online kalian bisa cari aja di youtube dengan nama seperti ini Oke, langsung aja Jadi di sini ada soal titik belok dari fungsi Y sama dengan X malah 3, ditambah 6 X kuadrat ditambah 9 X ditambah 7 adalah titik-titik A-2 A-2,3 B-2,7 C-2,5 D-2,10 E-2,5 Jadi titik belok ini turunan kedua harus sama dengan 0 Nah Oke, langsung aja kita cari Kita tulis Y nya Nah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6 X kuadrat ditambah 9 X ditambah 7 Nah selanjutnya abis ini ngapain nih abis ini kita turunin turunin Y turunan pertama X pangkat 3 jadinya 3 X pangkat 2 ditambah 6 X kuadrat ini jadinya 12 X lalu plus 9 kenapa 7 nya gak ada disini karena kalau setiap apa ya angka gak ada X nya atau gak ada ini nya pangkatnya itu kalau diturunin tuh jadinya gak ada 0 jadi udah lalu kalau udah udah kita tulis ini turunan pertamanya selanjutnya kita cari turunan kedua turunan keduanya ini harus sama dengan 0 jadi dan keduanya itu 3 X kuadrat jadi 6 X lalu plus plus X jadi 12 nah ini gak ada lagi kayak ini kejadiannya sama kayak 7 ini ya lalu sama dengan 0 karena tadi turunan kedua itu harus sama dengan 0 jadi langsung aja 6 X plus 12 sama dengan 0 lalu 6 X sama dengan min 12 X sama dengan min 2 min 2 ini hasil dari min 12 per 6 jadinya min 2 X nya udah ketemu nih min 2 oh iya tadi tuh disini tuh kita tuh harus nyari titik X sama Y nya jadi tadi udah ketemu X nya terus gimana sih cara cari Y nya cara cari Y nya itu kita ngambil dari fungsi yang awal yang ini oke ayo kita cari nah terus biar Y nya ketemu kita harus substitusikan X ke fungsi awal tadi jadi Y sama dengan ini kan X X udah ketemu min 2 jadi ya sama dengan sebentar min 2 pangkat 3 ditambah 6 kali min 2 pangkat 2 ditambah 9 kali yang 2 plus 7 min 2 pangkat 3 itu jadinya min 8 ditambah min 2 pangkat 2 min 4 eh ya min 2 pangkat 2 4 lalu 6 dikali 4 sama dengan 24 ditambah 9 dikali min 2 min 18 tambah 7 min 8 tambah 24 sama dengan 16 16 di eh oh maaf ini min 18 lalu 16 dikurang min 18 oh i see sebentar maaf jadi ini gak usah kelebihan diulang jadi oke ketolong jadi min 8 tambah 24 sama dengan 16 lalu 16 kurang 18 sama dengan min 2 dan min 2 tambah 7 sama dengan 5 jadi hasilnya 5 X nya min 2 dan Y nya 5 jadi jawabannya yang C oke cukup sekian yang dapat saya jelaskan kalau lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati